Satukan kami dan berlengkapi membangun kerajaanmu Agar tak goyah segala perjuangan meski badai peras menurut Satukan kami dan berlengkapi hidup melayanimu Berperang, berjuang, dengan hati teguh, hidup demi kasihmu, Kristus Berperang, berjuang, dengan hati teguh, hidup demi kasihmu, Kristus Hidup demi kasihmu, Kristus Bersa setengah sesuai Di hamil Saya diminta bawakan dasar firmanya, ini kopi tentang komunitas Khususnya apa yang diminta oleh Paniti Yaitu bagaimana komunitas itu bisa membangun accountability sama integritas hidup ini memang ada di dalam firman Tuhan dan itu sangat kuat disampaikan saya mau sampaikan dengan topik ini komunitas sang raja karena saya ambilnya dasar firmannya terutama dari Matthews karena lagi bebel Matthews kan di PMKJ ada yang rajin datang PMKJ rajin ikut nanti mungkin bisa lihat ini disampaikan, jadi kalau teman-teman ikut di PMKJ mungkin masih ingat ya kami yang membicarakan-bicarakan bahwa Yesus adalah sang raja disampaikan oleh Matthews dia datang menghadirkan kerajaannya ada warga kerajaannya yaitu murid-murid itu warga kerajaannya dan murid-murid itu kalau kita lihat itu tidak dia akan daki untuk hidup sendiri tapi di dalam satu komunitas saya menggunakan kata ini komunitas sama raja dan saya pikir ini tepat juga untuk kita pahami kita dipanggil untuk masuk dalam satu komunitas itu bukan komunitas biasa tapi komunitas dari sang raja warga-warga kerajaan sang raja kerajaan solga yaitu Kristus yang punya otoritas dan kuasa untuk menjaga memelihara kita yang hidup di dalam komunitas itu kita akan lihat bagaimana esensial komunitas sang raja ini untuk membangun akuntabilitas dan integritas saya memulai dari ini mengapa penting kita punya komunitas kalau saya lihat pertanyaan tadi apa penting teman-teman harus punya komunitas setelah jadi alunni kampus kan juga punya sekutuan toko-koko kecil KTV itu sudah disediakan nanti ini juga punya karena ini saya lihat hidup dalam komunitas itu adalah desain sang raja untuk murid-muridnya saksikan dia jadi itu sudah didesain jadi kalau kita mau benar-benar hidup sebagai murid menikmati kebaikan atau kuasa Kristus dan nanti dipakai untuk menghadirkan kerajaannya kita mesti hidup by desain ini sesuai dengan desainnya itu di dalam komunitas sang raja bagi murid-muridnya yang komunitas itu juga sudah didesain untuk satu tujuan yaitu untuk saksikan siapa dia banyak ayat yang bisa ditampilkan semua tampilkan satu dari onus 13 ayat 34 ayat 35 ya dan Yesus berkata aku memberikan perintah baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi yang pertama perhatikan kamu saling mengasihi jadi kan lebih dari satu atau mengasihi itu butuh objek asih dan saling mengasihnya yaitu anggota dari komunitas sang raja murid-murid yang sudah dia panggil mengikut dia itu mesti saling mengasihi ya dan lihat di ayat 35 yang saya kasih merah dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku yaitu jika kamu saling mengasihi perhatikan dibilang jika kamu saling mengasihi artinya kita hidup di dalam satu komunitas dan saling mengasihi di dalam komunitas itu jadi bukan sekedar kamu mengasihi tapi misalnya kasih siapa aja pokoknya kamu kasih siapa aja nah itu orang akan tahu bahwa kamu muridku enggak dari sebenarnya kamu saling mengasihi di antara kamu yang ada di dalam komunitas itu saling mengasihi maka orang akan tahu ya bahwa kamu adalah murid-muridku jadi itu gaya hidup di dalam komunitas saling mengasihi itu akan memberikan kesaksian tentang siapa Kristus orang bisa mengenal Kristus dari kasih kita di dalam komunitas itu ya ini satu dasar yang saya sudah jelas menunjukkan itu bahwa didesain oleh Kristus kalau kita mau jadi muridnya ya atau kita sudah dipakai oleh dia jadi warga kerajaan kita gak bisa hidup sendiri maksudnya ketika sudah jadi alun ya mungkin merasa oh saya sudah nanti pertama nanti udah bekerja udah gaji saya bisa mandiri lagi kalau pasir saya sudah bagus ya terus saya bisa sendiri gak Tuhan Yesus bilang aku desain kamu hidup dalam komunitas kamu bisa hidup dalam desain ini lebih jauh lagi ya di ajaran-ajaran Tuhan Yesus kalau kita mau lihat komunitas atau hidup dalam komunitas itu sebenarnya sudah satu paket ketika kita dipanggil untuk menerima keselamatan dari dia menikmati karya keselamatannya jadi muridnya keluarga kerajaannya itu nanti satu paket dengan hidup di dalam komunitas dari dia sama raja ini kita bisa lihat ada banyak tapi saya tampilkan satu saya pikir ini familiar sama teman-teman Markus 10 ayat 17 sampai 31 lalu ini ceritakan orang muda yang kaya saya ingat ceritanya ada orang muda yang kaya dia datang kepada Yesus dia tanya Tuhan bagaimanakah aku bisa selamat termasuk ke dalam kerajaan saudara lalu Tuhan Yesus kasih tahu tentang hukum Tawran lalu dia bilang itu semua yang aku lakukan lalu Tuhan Yesus bilang ada satu lagi yang kamu mesti lakukan dan itu kekurangan ini yang saya tampilkan hanya satu lagi kekurangan perkira jual apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin jadi dia memiliki harga yang demikian banyak dia mengasih hartanya itu dan dia itu menghalangi dia bisa mengasih Allah dia punya relasi yang benar dengan Allah nah solusi yang Yesus berikan kepada dia bisa kembali berhasil dengan Allah jual hartanya tapi perhatikan hanya sampai disitu tidak stop disitu ada perintah berikutnya maka kau akan memperoleh harga di surga kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku ada tambahannya ikutlah aku nah ini juga satu orang familiar di kalangan kita masuk di kalangan orang percaya tapi lebih dipahami ikut aku di sini adalah ikuti Yesus saja semata gitu tapi kalau lihat konteksnya itu ada orang-orang lain yang mengikuti Yesus yaitu murid-murid yang lain yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Yesus mereka sudah percaya mereka ikut Yesus lalu orang muda yang kayak ini datang kepada Yesus dia ceritakan tadi keinginannya kerinduannya lalu Yesus kasih solusinya bagaimana dia bisa benar dengan Allah terus ditambah ikut aku berarti masih di dalam komunitas orang-orang yang sudah mengikuti Yesus kalau teman-teman familiar ceritanya itu berlanjutan dia yang mau jualanannya dia bagi dengan hati sedih lalu murid-murid Yesus bahwa Yesus bilang memang suka jadi orang kaya untuk masuk ke dalam kalangan surga lebih muda masuk ke dalam tempat jaru terus murid-murid kagen bagaimana ini bisa kalau demikian Yesus kasih penjelasan-penjelasan kalau teman-teman ingat atau kalau gak ingat nanti baca tulis ke bawahnya itu kan Simon mewakil murid-murid bilang Tuhan kami sudah meninggalkan segala sesuatu bagaimana nanti Tuhan disediakan ya kamu sudah meninggalkan segala sesuatu tapi nanti kamu akan mendapatkan berlipat-lipat apa yang didapatkan berlipat-lipat di situ Markus 10-28 berkata Petrus kepada Yesus kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau jadi sebenarnya Petrus dan kawan-kawan itu sudah mengikuti perintah Yesus yang ini orang itu masih meninggalkan halta bendanya yang jual bagikan korang miskin itu yang bisa meninggalkan dan murid-murid sudah meninggalkan itu nah kalau meninggalkan itu semua apa yang dimiliki lalu nanti itu bagaimana ya kan cuman kalian bisa jualan segala hal terbilih kalian apa dengan gampang kalian akan melakukannya saya pikir gak kan karena kalian akan berpikir nanti aku makan bagaimana aku bayar kosan bagaimana atau kontrakan bagaimana atau yang lain-lainnya murid-murid itu juga bertanya demikian lalu Yesus menjawab di ayat bersebelah dan Yesus aku berkata kepadamu sebenarnya setiap orang yang karena aku yang karena injil tinggalkan rumahnya saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan ibunya atau bapaknya anak-anaknya ladangnya orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki saudara perempuan ibu anak ladang selalu pun disertai berbagai penanyian yang perhatikan orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki saudara perempuan ibu anak ladang Yesus bilang dia akan mendapatkan hidup yang berkerimpangan itu ada macam-macam yang dia bisa dapat rumah 100 kali lipat juga rumah saudara laki-laki saudara perempuan ibu anak dan ladang nah itu apa maksudnya maksudnya Yesus itu adalah komunitas orang-orang yang sudah dipanggil mengikut Yesus itu akan menopang orang yang baru mengikut Yesus dengan meninggalkan segala sesuatu jadi ada pemberianan sebenarnya buat orang muda yang kaya ini kalau dia mau jual suratannya bagi kepada orang miskin dia nanti ikut Yesus dia masuk dalam satu komunitas dan komunitas itu itu juga sudah didesain untuk men-support hidup ini ya nah ini kalau alumni sederhananya kan gini mau lulus gitu ya meninggalkan segala sesuatu misalnya cita-cita ambisi untuk mengerjakan panggilan dari Tuhan apalagi yang modernnya kaya kami Nostasa pekantas sekutuan kantong terbatas kami meninggalkan cita-cita ya ambisi mungkin atau bahkan keperluan hidup kami kami resikokan untuk bekerja di pekantas sekutuan kantong terbatas dari mana kami bisa dapat makan dapat tempat tinggal dan lain-lain itu dari komunitas dan kami itu benar-benar ngalami gitu dong waktu saya masuk gaji saya itu dari mana terutama dari anak-anak KTP saya atau beberapa senior-senior di PMK saya sama ada juga dari PMK lain yang diminta secara aku sesuatu terkatas men-support gaji saya saya tidak tahu apa masih terus sampai sekarang tapi di awal-awal itu biasanya begitu lalu nanti selain mereka untuk kebutuhan operasional perkantas nanti masih ada kebutuhan saya itu ditopang oleh haruni-haruni orang-orang yang sudah mengikut Yesus teman-teman nanti juga begitu mungkin masuk di tempat kerja mungkin tantang-tang yang berat jadi juga seberapa mungkin juga karena mau hidup benar susah naik posisi pendapatan juga masih pas-pasang maka itu bisa saja ditandang kerja dari mana kamu hidup nah ini Yesus bilang kamu akan mendapatkan seratus kali lipat dari apa yang kamu tinggalkan itu bukan hanya pribadi-pribadi akan men-support kamu tapi juga mereka akan men-support kamu dengan apa yang mereka memiliki tentunya nanti kamu pun juga mesti demikian kamu mesti men-support segalamu sesama murid yang sudah mengikuti Yesus dan dia mau meninggalkan segalanya nah ini maksudnya sebenarnya demikian ketika kita coba melihat terutama dari segi pentingnya komunitas tanpa komunitas kita gak bisa hidup ada yang support terutama kalau kita mau benar-benar mengikut Tuhan kerjakan ambilin dari Tuhan itu bisa makin lama bahkan makin sulit makin besar tapi dengan ada komunitas yang sudah didisai kita masih di dalamnya kita disupport dan nanti pada waktunya bisa juga bersama juga kita support orang lain yang mengikuti Yesus meninggalkan segala sesuatu jadi saya harap teman-teman bisa tangkapi sedikit banyak maksudnya demikian jadi seperti saya bilang tadi bahwa itu satu paket terima keselamatan mengikut Yesus itu satu paket dengan ikut Yesus itu satu paket itu di dalam komunitas jangan kamu pikir pokoknya aku udah ikut Yesus selain berdoa saat itu punya relasi dengan Yesus udah beres visi nanti pasti tercapai gak bisa Tuhan bilang desainnya kamu harus hidup dalam komunitas komunitas itu yang akan support kamu ini yang harus teman-teman tangkap tambahkan teman-teman kalau kita mau lihat Alkitab kebagian paling awal sejarah dunia kita kejadi sebenarnya ini desain awal-awah tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja aku akan memberikan penawar baginya yang sepadan dengan diri ini biasanya diambil ditarik untuk masalah pasangan hidup tapi jangan salah mengerti sebenarnya itu udah menyempitkan hati sebenarnya maksudnya ini adalah soal komunitas walaupun memang baru dua orang komunitas yang support itu sudah didesain alam kita disupport dan men-support karena ini kan ayat 18-nya dari kejadian 2 ini diawali dengan itu yang alam menciptakan sebuah taman sangat baik banyak pohon yang menghasilkan buah yang baik ada banyak mineral-mineral yang baik lalu ada logam-logam mulia ada 4-5 di sana pokoknya sangat baik lalu habis itu dia ada 15 kalau teman-temannya ditempatkan manusia lalu diserahkan tugas tanggung cowok yang tadinya Allah kerjain memelihara taman itu mencipta menciptakan taman itu sekarang kepada manusia memelihara taman itu lalu kemudian baru muncul ini Allah menyatakan gak baik kalau manusia seorang diri saja mengerjakan tugas tanggung cowok itu yang waktu itu ada yang mengelola taman itu tapi itu sebenarnya bentuk pelayanan bentuk ibadahnya kepada Allah karena Allah bilang gak apa ekologi sendiri yang mengerjakannya dia butuh penolong dan perhatikan penolong aku akan menjadikan penolong baginya jadi Allah sendiri menjadikan mendesain penolong lalu kemudian penolong itu dibilang yang sepadan dengan dia sepadan itu apa kalau dilihat bahasa asli yang digunakan teman-teman itu komplementer jadi akan melengkapi apa yang Adam gak punya ini nanti yang dicetakkan kan Allah itu akan melengkapi sehingga nanti bersama-sama itu bisa mengejarkan misi atau tugas tanggung cowok yang telah berita jadi itu desain awal yang perlu teman-teman paham bukan hanya tentang pernikahan tapi tentunya pernikahan juga termasuk saya pikir ini juga mesti teman-teman lihat jangan lupa untuk mencari calon teman hidup dan menikah karena itu satu komunitas yang berdekat yang akan support kamu saya bersyukur sudah tuan menugerahkan pasangan hidup dan support saya mulai dari secara mulai itu dia tinggalkan sharing-sharing saya pergumulan saya dalam pelayanan atau mungkin kalau lagi peker lagi atau-tata tidak enak dipijitin sampai dia mendukung juga soal dana syukur Tuhan pas dia kerjanya di lembaga lembaga asing jadi dana bisa melimpa masalah di kantas persekutuan kantong terbatas diisi dari kantong yang melimpa lembaga lembaga asing tempat yang saya kerja jadi saya bisa mengadakan retret misalnya bandana terbesar dari istri saya termasuk saya bisa jadi narasumber narasumber beberapa KPM yang melalui jadi narasumber saya gampang jadi narasumber nanti juga di KMNAS tahun depan narasumbernya saya jadi cepat saya akan kedua saya dapat satu pembicara kawasan dengan cepat dan dia gak akan orang karena komitmen dia akan mendukung pelayanan saya jadi cepat-cepat cari istri atau suami jangan hidup sendiri itu bukan desain awal-awal dan satu lagi teman-teman kalau kita lihat perjanjian baru dinyatakan Yesus mati di kayu saling menembus kita itu untuk kita hidup kembali dalam desain awal-awal makanya kita lihat tadi ketika Yesus panggil orang yang sudah mau percaya dimatih selama tahun dari dia ikut dia bersama satu komunitas masuk ke dalam satu komunitas karena kembali ke desain awal-awal jadi jadi orang gak merubah desain dulu gak cal jadi yaudah sekarang bisa sendiri-sendiri kalau mau tetap dalam komunitas jadi jangan lupakan kamu diterbus oleh krisis untuk kembali itu dalam desain awal-awal yaitu komunitas itu nah arti komunitas apa ini kita lihat dulu paling kembali sebentar kita bisa mengerti ini yang pertama kalau lihat di kamu sih community concrete noun a group of people with things in common jadi satu kelompok orang yang memiliki hal-hal yang sama ini kalau abstract noun itu the quality of sharing enjoyed by a group of people with certain things in common jadi perhatikan jadi sharing berbagi yang menikmati karena dia memiliki certain things in common jadi ada hal-hal yang sama mungkin tadi kalau diuska tampilin video itu koalisi karena itu punya satu kepentingan yang sama atau tadi pakai sepatu yang sama apa kayak kasal yang sama itu komunitas itu atau komunitas pemusik misalnya karena punya selera musik yang sama misalnya itu seperti itu nah komunisan harja komunitas murid atau kalian itu juga kalau kita jadi kita punya hal-hal yang sama ya itu apa nah ini ada tiga komponen esensial komunitas yang rakyat kalau kita mau lihat di dalam hal kita itu banyak sekali bisa di bagikan beberapa saja singkat yang nanti teman-teman bisa nangkap apa komponen komunitas atau yang tadi common things-nya itu apa sehingga kita merupakan satu komunitas pertama ini common commitment ya nah ini muncul apa yang menjadi topik kita accountability jadi punya satu komitmen yang sama nah itu yang nanti akan memunculkan accountability ya accountability itu oke lalu yang kedua common vision ya partnership common vision jadi punya visi yang sama ya kita harusnya visinya sama nih karena dari persekutuan yang sama yang Tuhan kasih visi yang sama ya walaupun mungkin nanti ada keunikan-keunikan yang masing-masing sesuai dengan bidang ilmu atau panggilan tapi visinya sama dan karena visi yang sama kita punya partnership atau kita bersama-sama bekerja sesuai dengan bagian kita masing-masing saling dukung untuk mencapai visi yang sama atau visi bersama itu ya sedikit saya jelaskan yang satunya nanti lalu yang ketiga ya nah ini common life ya ini hidup bersama di tempatnya di sini makan ya bukan hidup yang sama seragam hidupnya tapi hidup bersama itu adanya yang kita kenal ini fellowship ya nanti dia memunculkan fellowship ya kalau common vision menunculkan partnership common commitment accountability nah ini tiga hal ini kalau teman-teman melihat komitmen selalu kita mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru bagian-bagian akhir sebenarnya sedutang kembali itu tiga komponen ini ada kita akan memperhatikan sesuai dimana meminta panitnya yang satu common commitment ya yang akan memhasilkan accountability apa maksudnya sih accountability kalau di kamus itu the fact or condition of being accountable responsibility ya jadi fakta ya atau kondisi dari diri kita dari hidup kita ya dari orang-orang yang ada dalam komunitas itu dimana kita bertanggung jawab ya atau accountable ya bisa diminta pertanggung jawabannya ya jalanannya kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab di dalam komunitas itu karena kita punya komitmen yang sama nah bertanggung jawab apa komitmen yang sama itu apa ya nah ini yang perlu dijawab nah ini saya ambil kutipan dari Richard Lamb ya itu dia mendefinisikan yang memberikan jawaban bagi kita kita tanggung jawab akan apa ini accountability implies a recognition of and commitment to the truth ya jadi accountability itu berarti kita bertanggung jawab ya hidup kita itu adalah hidup yang mengakui dan commit kepada kebenaran kebenaran itu apa ya jelas firman Allah firman yang Yesus firman sama raja ya kalau imamannya raja itu yang paling penting adalah perkataannya berotoritas ya kalau dia bukan raja gak akan berotoritas perkataannya nah Yesus adalah raja perkataannya berotoritas karena dia menyatakan aku sama raja perkataanku berotoritas keluarga kerajaan yang murid-muridnya kita-kita ini mesti punya komitmen terhadap kebenaran itu firmanya itu dan nanti itu kita mesti punya akuntabilitas ya orang akan melihat ya fakta ya kondisi bahwa kita mengakui dan commit kepada kebenaran itu kita hidup sesuai dengan kebenaran itu kita tidak menyimpang dari kebenaran itu atau kita tidak melakukan apa-apa sedangannya melakukan diusaha dikejaran diusaha 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 kan itu kan artinya menyimpang dari kebenaran kan ya menyimpang dari standar Allah atau mencapai standarnya Allah kebenaran yang Allah nah itu oke dan asal filmannya diberikan diberikan saya oleh Yesus panjang di Matrius 18 ayat 1 sampai 3 5 itu saya tidak akan menempos semua secara detail saya tampilkan saja penempatnya untuk kita bisa mengerti matrius 18 dia berbicara Tentang komunitas sama raja Itu orang-orang yang sudah masuk Di dalam kerajaan Atau kalau kita lihat Di pasal kordas ini Dia menggunakan imajeri keluarga komunitas itu Allah sebagai bapak Kita yang mengikuti Yesus Terlebih dahulu sudah percaya Lalu mengikuti Yesus Masuk dalam keluarganya Allah Allah itu bapak kita Nah ini beberapa bagian Yang pertama itu Ayat 1-4 disitu sebenarnya ditunjukkan Bagaimana kita bisa menjadi Warga kerajaan Kristus Itu teman-teman bisa Lihat dan ini sebenarnya yang terkenal itu Aku berkata kepadamu Sebenarnya jika kamu tidak bertobat Dan jadi seperti anak kecil ini Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sol Itu yang terkenal Mesti bertobat jadi seperti anak kecil Seri kali itu disalah mengerti Maksudnya apa? Atau tidak ditangkap secara keuntungan Sebenarnya maksudnya adalah Seperti yang saya tulis ini Kita bertobat percaya kepada Kristus Maku dosa-dosa kita Lalu kita mau menjadi anak Yang jadi Allah Madara bapak kita Masuk ke dalam kerajaan Kristus Masuk ke dalam keluarga Kristus Kalau tapi kita masuk ke dalam komunitas itu Nah kenapa anak? Itu maksudnya kita pun Mesti punya kerendahan hati Seorang anak kan punya kerendahan hati Dia sadar dia tidak bisa hidup sendirian Tanpa orang tuanya Tanpa bapaknya, ibunya Ataupun anggota keluarga yang lain Ya anak-anak kan demikian Kalau sudah dewasa Biasanya waku Sanggup hidup sendiri Bahkan mungkin pergi Tinggalkan orang tua Tapi kalau anak-anak gak Ikuti orang tua Bersandar kepada orang tua Nah ini maksudnya begitu Dan itu yang menggambarkan tadi Maksudnya kita juga sadar Bahwa kita Ya butuh Kristus Lalu kita butuh Pemeliharaan Kristus Dan seperti yang tadi kita lihat Di cerita orang muda yang kaya gitu Kita diperihalat Oleh Allah Bapak Atau lewat komunitas Dimana kita masuk di dalam Itu dipanggil Masuk di dalam Ya itu Lalu kemudian Yang kedua Yang kedua ini yang panjang lebar Tapi intinya itu Dia menjelaskan bagaimana Murid Kristus harus berrelasi Satu dengan yang lain Di dalam komunitas Bagaimana kita yang sudah dipanggil Ikut Yesus Ya masuk ke dalam kontes tadi Ada orang-orang lain Ya yang Tuhan Yesus sudah panggil juga Ya di dalam kontes itu Bagaimana kita berrelasi Ya nah itu Banyak ya ini ada beberapa poin Saya tampilkan poinnya aja Yang pertama Ayat 6-9 Kita saling menjaga Untuk tetap Hidup kudus Ya itu yang melihat Ayat 6-9 Ini Terkenal juga nih Ya Kalau ada yang Menyesatkan gitu ya Itu nanti Mesti Ini Kalau makan batu Lalu nanti Dia akan mati Tenggelam Batu kilangan Dikatkan pada lehernya Ya ini sebenarnya Intinya Sampai Mau menampilkan itu Kita Tidak komik Menjaga Hidup kudus Kita maupun Sedara kita Di dalam komunitas itu Ketika kita Sampai menjaga ini Ya dan menjaganya Sampai zaman Ada yang sesat Itu kalau Tuhan Yesus diram Dan sama Apalagi sampai kita Menyesatkan Itulah kita Menciptakan Yang namanya tadi Akuntabilitas itu Tetap Orang komik Kepada firman Tuhan Itu menurut firman Lalu kita Kita juga Karena dijaga Lalu komunitas Kita tetap hidup Dalam firman Lalu ditambah satu lagi Yang kedua Di ayat 10 sampai 14 Menunjukkan kasih Satu sama lain Itu yang dari ayat 10 Sampai Ayat 14 Itu kalau teman-teman Perhatikan disitu Ada tentang malaikat Intinya dibilang Bapak menyerangkan malaikat Ya atau menegaskan malaikat Menjaga Umat Pilihannya Nah itu maksudnya Kalau Bapak saja Menjaga sedemikian Terlebih lagi Kamu juga mesti menjaga Saudaramu itu Supaya dia tetap Hidupnya benar Dan ini terjadi Di dalam komunitas Sudah di design oleh Kristus Jadi bukannya kita hidup Sendiri-sendiri Lalu nanti Ada yang mungkin Kebetulan melihatin Oh si Ini berbuat dosa nih Salam Jatuh ke dalam dosa Lalu nanti ada yang Negur Atau kalau dia Lagi melangkap Alah dosa dijagain Kemudian tiba-tiba Tidak Tapi itu dilakukan Di dalam komunitas Lalu nanti yang 15 sampai 20 Itu memulihkan Satu dengan Yang lain Ya ini yang Ayat 15 Sudah di dalam dosa Ya itu Mesti dipulihkan Ditolong Untuk dia kembali Komit Itu memulai firma Kembali terbentuk Akuntabilitasnya Ya kita kan Masih bisa jatuh Di dalam dosa Nah komunitas itu Nanti menjaga Ketika kita mungkin Sudah jatuh Komunitas akan Memulihkan Menolong Ya nanti yang 21-35 Kita saling Mengumpuni Ya itu yang Terkenal itu Itu selanjutnya Sampai berapa kali Ya komunitas Menampuni Nah itu Sudah masih Kaitannya dengan Komunitas itu Ya kita memulihkan Dia Kita mengampuni Dia Kalau dia Memang Mengampuni Dosanya Nah ini Sederhananya Demikian Menunjukkan itu Bahwa komunitas itu Didesain untuk Menjaga Atau membentuk Akuntabilitas kita Ya oke Lalu Satu lagi Ayat yang Menampilkan itu Nah ini Ibrani 3 Ayat 13 Ya jadi Kenapa ini Saya tampilkan Ini sebagai contoh Bahwa apa yang Yesus ajarkan Kemudian diterapkan Ya di dalam Komunitas Mulut-mulut krisis Di sepanjang Jaman itu Termasuk Ini komunitas Orang Ibrani Ya tetapi Nasihatilah Seorang akan Yang lain Setiap hari Selama masih dapat Dikatakan Hari ini Jadi saling Menasihati Dan perhatikan Setiap hari Selama dapat Dikatakan Hari ini Jadi maksudnya Terus menerus Jangan pernah Berhenti Untuk Menasihati Jadi itu Komunitas Ini kalau Diberani Orangnya itu Sudah Berpuas diri Berpuas diri Mereka menanggap Aku sudah Fine-fine aja Kondisiku Kerohanianku Jadi aku Gak berkalan jatuh Walaupun ada Banyak kudaan Ada ancaman Aku akan Hidupnya Baik-baik saja Aku gak perlu Nasehat Tapi Penelis Ibrani Bila Enggak Kamu butuh Dinasihati Dan Menasihati Saudara Yang ada Di dalam komunitas Dan itu Setiap hari Selama ini Masih bisa dikatakan Hari ini Tengus Tengus Ini yang saya lihat Penting kita ketahui Kita menunjukkan Kalau kita sudah sadar Bahwa kita butuh Komunitas Yang saling menjaga Komitmen terhadap Kebenaran Firman Tuhan Supaya jangan jatuh Dalam pulsa Tetapi itu benar Kalau pun jatuh Dipulihkan Kita mesti Hidup Dalam komunitas Yang Memenuhi Tuntutan berikut ini Nah mengakui Bahwa kebenaran Akan Allah Dapat diketahui Lalu kemudian Mengakui kebenaran Akan diri kita sendiri Kebenaran akan Allah Misalnya apa yang dinyatakan Tentang Allah Di dalam Alkitab Kendahnya dan lain-lain Bisa kita ketahui Lewat Firman Lalu kemudian Mengakui kebenaran Akan diri kita sendiri Jadi Entah kita hidupnya benar Atau kita sudah jatuh Di dalam dosa Enggak lagi Punya akuntabilitas Berarti komit Kepada Firman Tuhan Itu harus ada Dan ujian-ujiannya Adalah yang berikut Nanti kita share Dengan kota komunitas Tentang pergumulan-pergumulan Keden-keden yang kita hadapi Setelah jadi alumni Yang bergumul cari kerja Yang bergumulkan kerja Bagaimana Menjadi pergumulan Di situ Kita share Yang lain Mesti mendengarkan Memperhatikan Meminta pertolongan Dan doa Karena itu Kita ditolong Supaya punya akuntabilitas Bisa mempertanggungjawabkan Komitmen kita Untuk hidup kita Lalu mengakui dosa-dosa Dan kegagalan kita Kita mendengarkan respon Tuhan telah Menjauhkan Dosa Jadi mengakui dosa Nanti anggota yang lain Itu Jadi alatnya Tuhan Untuk menyampaikan bahwa Kalau memang belum mengakui dosa Kepada Tuhan Nanti dosa dianggung Itu Dalam komunitas itu Demikian Ini dibutuhkan Supaya tadi bisa berjalan Membutuhkan penampukan Penampukan atau Penampukan diri Itu Satu sama yang lain Jadi Kita gak menganggap Oh Gue Bisa Punya kuasa sendiri Gue gak perlu dengerin Masih hat Keteguran Tapi Mau mendengarkan Orang yang ada di dalam komunitas itu Kemudian Yang kedua Ya Tunggu terhadap Kepemimpinan Di dalam komunitas itu Alat Akan menempatkan Atau memberikan Seorang pemimpin Nah Supaya akuntabilitas itu terbentuk Ya Kita mesti tunduk kepada Pemimpinan Ini kalau teman-teman Mau masuk dalam komunitas Supaya akuntabilitas Terbentuk Lalu kemudian Satu lagi Ya Ada pengajaran Firman Tuhan Kita takut Tunduk kepada Pengajaran Firman Tuhan Karena tadi pengertiannya kan Akuntabilitas itu Kita komit Ya Terhadap Firman Tuhan Dan kita bisa mempertanggungjawabkan Hidup kita Bahwa hidup kita sesuai dengan Firman Tuhan Maka harus tunduk kepada Pengajaran Firman Tuhan Nah Jadi nanti kalau misalnya Kalian membentuk komunitas Atau masuk ke dalam Suatu komunitas Ya Jangan lupa Tetap Tunduk kepada Pengajaran Firman Tuhan Ya Jangan menganggap Pengajaran sudah selesai Karena sudah jadi alunik Jadi tidak mikirin Hal-hal praktis Pertumbuhan-pertumbuhan Praktis Enggak tetap belajar Firman Itu yang utama Akuntabilitasnya sudah Integritasnya bagaimana Ya kalau saya sih Demikian Integritas itu Sudah termasuk Dalam akuntabilitas Sebab integritas Sama Integritas Integritas apa Maksudnya Di kamus Quality of being Harnessed And having strong Moral principle Moral uprightness Ya Nah prinsip moral Moral uprightness Kalau bagi kita apa Ini itu tadi Kebenaran Dengan Tuhan Hidup kita Sesuai dengan itu Ya Lalu Instead of being Fall And undefined Jadi seluruh bidang hidup kita Itu semuanya sama Bisa ditetap menjawabkan Dan semuanya Akan menunjukkan Kita setia Tetap komik Kepada Firman Tuhan Nah Kalau melihat contohnya Ya Kalau saya lihat Danial Dan kawan-kawan Saya pikir ini familiar Dari teman-teman Ini di Daniel 6 itu Ya Musuh-musuhnya Itu cari kesalahan Untuk mendakwa dia Dalam hal pemerintahan Tapi lihat Di catat Tidak misalnya Mereka tidak mendapat Alasan apapun Atau satu kesalahan Sebab dia setia Dan tidak Mendapati satu kelalaian Atau satu kesalahan Padanya Ya Kalau tidak ada Satu kelalaian Satu kesalahan Dia setia Jadi dia punya kontabilitas Terus-terus-terus Dalam segala bidang Sehingga Dia dilihat Sebagai pribadi Yang berintegritas Ya Kalau kita mau Coba lihat Sejarah hidup Danial Jadi apa yang Yang ada di Alkitab Itu menunjukkan Demikian Dia punya satu Komunitas Yaitu Daniel dan kawan-kawannya Ya Sadrak Mesak Abednego Ya Kalau teman-teman Di Alkitab Mereka itu Bertumbu bersama Keliatannya Di dalam satu komunitas Pada masa Raja Yusia Ya Tahu Raja Yusia Apa yang terjadi Di hidupnya Raja Yusia Di sini Yuk Raja Yusia Teman-teman Pada pemerintahnya Itu ditemukan kembali Tualat Tuhan Ternyata ada yang membunyi Di dalam Baik Allah Ditemukan kembali Lalu itu dibacakan Kemudian Mereka melakukan Yang kayak kakak Yang kebangunan Ruhani besar Dan Daniel dan kawan-kawan Dan para Alkitab Hidup di masa Yusia ini Jadi mereka Tempatnya sudah punya komunitas Yang berbicara Mengalami Kebangunan Ruhani itu Terbaru Nanti Babel Masuk Menawan mereka Mereka Makanya mereka Nanti terpilih Jadi orang-orang Yang masuk ke Universitas Negeri Babel Sekolah Untuk jadi pegawainya Raja Dan perhatikan kan Di situ mereka Udah bareng-bareng Komit Untuk setia kepada Penyerang Itu apa Gak mau makan Makanan Raja Jadi itu terbentuk Dari awal Terus nanti Masuk Pasal 2 Ketika Raja Bukan yang sama Mimpi Nanti yang bisa Jelasin Dia mau bantai Semua orang Pintar Dan yang Kau-kauan Mau dibantai Apa yang Dilakukan mereka Sama-sama Berdoa Minta mimpinan Tuhan Jadi mereka Punya Hidup Dalam komunitas Sejalan Akontable Dan terus Akhirnya Terbentuk Sampai Seperti Disini Nah itu Jadi integritas Itu hasil Ketika kita Punya Komunitas Yang menolong Kita Memiliki Akontabilitas Yang Komitmen Bersama Terhadap Filman Tuhan Nah ini Dasa Filmannya Nah itu Praktis Yang bisa Dijelaskan Selamat sore Teman-teman Semua Ini ruangan-ruangan Reduk Ini tambah AC Segar lagi Makanya Sengaja Tidak pakai Slide blue Biar fokusnya Sini Kita bahas Komunitas Menarik KPM Kita Asik Ratusan Orang Berkumpul Kita merasa Tidak Sendirian Disini Ibadahnya Bagus-bagus Khotbahnya Bagus-bagus Nyanyinya Bagus-bagus Orangnya Juga Bagus-bagus Bukan Orang Sembarangan Disini Syarat Pesertanya Orang Yang sudah P1 Sampai P3 Penginjilan Sudah Pemuridan Sudah Pembinaan Pelipat Gandahan Sudah Dan sekarang Waktu Pemutusan Jadi Bukan Orang Sembarangan Disini Semua Bagus Dan Orang Terlena Disini Enak Hari KPM Ini Jadi Orang Biasanya Di hari-hari Terakhir KPM Paling Tidak Mau pulang Kelompok Kelompok Besar Ada Kelompok Kecil Ada Lagunya Bagus Ibadah Bagus Sampai Suruh Pulang Lupa Sedih Tapi Terlalu Suruh Kalian Dan Ini Bukan Kehidupan Nyata Kalian Kehidupan Nyata Kalian Adalah Pulang Dari Selesaikan Kuliah Kalian Kerja Dunia Alumin Jadi Disini Justru Tantangannya Makanya Kalau orang Ikut KPM Ini Wajah-wajah Siap Mengabdi Bagi Bangsanya Mungkin Penuh Firman Eksposisi Berapa Pasal Penuh Firman Kalau Selama Camp Camp Ini Orang Dari Litaran Putih Sini Selikit Batu Nyesus Sempurnanya Karakter Ester Merdeka Yang Ada Dalam Diriku Dalam Antik Spirit Nyalah Terus Tiga Hari Pertanyaannya Sepulang Dari Sini Sepulang Dari Sini Hari Hari Pertama Minggu Kedua Bulan Ketiga Mulai Lagi Dimana Masalahnya Komunitas Komunitas Kita Banyak orang Bila Kita itu Kayak Barah Api Hanya Bisa Menyalah Jika Saling Bertumpukan Bagaimana Cara Mematikan Barah Api Gampang Angkat Ada Satu Pisahkan Sama Yang lain Itu Mentip Mati Sebaliknya Bagaimana Menyalahkan Barah Api Yang Mati Tumpukan Sama Kau Yang lain Nyalah Nyalah Kita Tuh Raku Banyak Kayak Lidik Jadi Harus Bergabung Jadi Sambul Lidik Bukan Sampai Sampai Dipatahkan Tadi Kau Cerita Banyak Tentang Panggilan Kita Memang Tidak Bisa Sendiri Kita Dilahirkan Dalam Komunitas Keluarga Dan Sengaja Melahirkan Kita Dalam Kondisi Berdaya Dan Butuh Pertolongan Dalam Satu Keluarga Di Dalam Kristus Kita Lahir Baru Di Dalam Keluarga Kerajaan Allah Disini Kita Saling Saling Melopak Saling Lihat Berkali-kali Kata Saling Tadi John Scott Dalam Bukunya The Living Church Dia Bila Inilah Inti Konyolnya Sesungguhnya Ketika Dua orang Percaya Sudah Melokon Kata Saling Mendoakan Membangun Disitulah Persekutuan Yang Sesungguhnya Di Dalam Komunitas Inilah Kita Bertumbuh Nah Di Dunia Kampus Ini Juga Agak Kampus Kalian Biasanya Sudah rutin Persekutuannya Sudah Ada Kecilnya Dimonitor Lagi Datang Atau Enggak Enggak Gak Datang Kalian Diingatkan Lagi Kenapa Gak Datang Ada Ini Kita Ini Kita Itu Di Kampus Keluar Dari Kampus Ada Kampus Kadang Masih Ada Tapi Serinya Jarang Yang Ada Gak Semua Alumi Beruntung Ada Persekutuan Di kantor Nggak Semua Alumi Beruntung Ketika Kerja Di Tempat Ketemu Gereja Yang Bagus Gak Semua Alumi Beruntung Ketika Kerja Di Tempat Ketemu Komunitas Yang Membangun Gak Semua Alumi Beruntung Ada Yang Ngingatkan Yang Gimana Satu Nih 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 Jadi Kehidupan Nyatanya Nanti Setelah Keren dari Kampus Keluar Dari Kampus Jadi Ada Perbedaan Dunia Alumi Wadah Tata Alumi Apa Masih 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 Alumi Masih 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 Katanya Katanya Gitu Nenbang Gitu Sebelahnya Gak juga Tapi Yang Ada Yang Ada Di Dunia Masih Masih Yang Begitu Bagus Disiapkan Jangan Ada Dunia Alumi Tambah Lagi Bahwa Praktis Misalnya Kalian Ketika Di Kampus Seminggu Mulia Full Gak Ken Kuliah Setengah Hari Kosong Kosong Alumi Gak Mungkin Kalian Ada Libur Kerja Terus Lima Hari Dalam Seminggu Lapan Jam Dalam Satu Hari Empat Jam Dalam Seminggu 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 Habiskan Dengan Siapa Nilai Nilai Mana Yang Lebih Banyak Bersentuhan Dengan Alumi Orang Orang Non Kristal Yang Bersentuhan Dengan Alumi Itu Ada Buku Acara Artikel Orang Orang Yang Bukan Lagi Peserta Peserta Kanin Yang Kita Adapi Di Perjalan Sebenarnya Orang Orang Yang Mungkin Mempertanyakan Kenapa Harus Jujur Nah Tantangan Yang Membuat Dunia Alumi Menjadi Keras Kita Habiskan Waktu Yang Mungkin Bukan Dengan Orang Orang Terbina Tapi Disitu Dituntut Kita Bagaimana Kekristal Yang Kita Saksikan Kepada Mereka Makanya Makin Lama Makin Lama Ketika Tidak Ketemu Bawa Yang Membangun Prinsip Prinsip Alumi Makin Terberus Makin Terberus Bayangkan 40 jam Dalam Seminggu Dibandingkan Berapa Lama Waktu Itu 40 jam Dalam Seminggu Waktu Ketemu Dengan Dunia Berapa Jam Waktu Dalam Seminggu Ketemu Dengan Tuhan Berapa Jam Satu hari Satu Kurang Manusia Berapa Menit Satu Secara Kualitas Berbandingkan Jawa Relasi Kita Dengan Dunia Seminggu Relasi Kita Dengan Tuhan Dalam Seminggu Belum Lagi Bicara Kualitas Kualitas Jam Jam Hitung 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 Jam Hitung Hitung Bicara Kualitas Tergerus Makanya Jangan Heran Ketika Banyak Mahasiswa Mahasiswa Ketika Di kampus Begitu Ketika Alumni Tidak 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 Terus Kita Bukan Kita Sama Sama Aktif Waktu Mahasiswa Mana Sekarang Apa Jalan Sedih Aduh Susah Hidupku Sekarang Adih Tidak Bersalah Keluar Kerja Apa Jalan Sampai Dulu Sampai Hal Hal Yang Kita Sepakati Waktu Mahasiswa Tahu Sama Sama Tahu Ini Dosa Ini Gak Boleh Kok Berapa tahun Kemudian Tika Ketemu Dia Udah Biasa Gini Dikantok Udah Biasa Gini Dikantok Alumni Makin Terkikis Makin Terkikis Nilainya Makanya KPM KPM Titik Titik Kritis Critical Point Visi Pelayanan Mahasiswa Menghasilkan Alumni Membina Mahasiswa Menghasilkan Alumni Yang Apapun Jadi Garam Karakter Murid Kristus Berdampak Jadi Berkat Dewasa Tapi Adakah Profile Alumni Yang Begitu Yang Kita Hasilkan Critical Point Untuk Pra-Alumni Pek 4i Di Pra-Alumni Adakah Orang-orang Yang Terhilang Kalian kan Kalau cari-cari Dana Ngubungi Alumni Kadang Ada Suka-cita Melihat Melada Alumni Kadang Kan Ada Air Mata Ketika Ngomong Alumni Ngomongi Nostalgia Dulu Abang Gini Dulu Kakak Gini Juga Dulu 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 Sekarang Gimana Bang Agak Susah Perubahan Di sini Kritik Poin Jadi Bahaya Untuk Menjadi Center Fighter Aku Bilang Bahaya Minggu Lalu Waktu Aku Pengurus Persyukuran Abdi Bangsa Itu Persyukuran Persyukuran Untuk PNS PNS Lembaga Badan Lembaga Publik Tapi Mengadakan Seminar Persyukuran Kantor Biar Bagus Bagus Dulu Persyukuran Di kantor Kantor Belumnya Tinggi Persyukurnya Gak ada Di segi Tiga Mas Jakarta Batok Subrot Subirman Tamri Kami Mengadakan Seminar Disitu Terus Berkali Dia bilang Tidak Mungkin Dari Single Fighter Tidak Mungkin Lalu Disini Dia bilang Aku kerja di Pak Cua Mungkin Ada Komunitas Disana Makanya Aku bilang Bukan Tidak Mungkin Akhirnya Single Fighter Tapi Tidak Terlalu Kuat Untuk Sini Fighter Mungkin Mungkin Saja Aku Sebelum Di Jakarta Ini Penempatan Di Karawang Subang Gak Ada Alumi Sesama Alumi Disana Jadi Apa Yang Membuat Kita Kuat Dan Pertahan Disana Kembali Ke Disini Rohani Pribat Doa Satu Pihak Pribadi Pribadi Itu Yang Membuat Kuat Itu Yang Kaling Mengakan Bahkan Ketika Kalian Ada KTP KTP Kelompok Kelompok Kalau Tidak Disiplin Disiplin Rohani Setelah Pribadi Itu Kerabu Juga Itu Karena Akarnya Walaupun Tidak Keren Justru Hubungan Pribadi Dengan Tuhan Itu Yang Membuat Kita Kuat Tapi Kata Kata Tidak Tidak Mungkin Menjadi Single Fighter Berbahayanya Menjadi Single Fighter Ini Untuk Menyiankan Jangan Nyaman Ketika Memang Bisa Untuk Membina Diri Sendiri Tapi Lihat Ada Kebutuhan Natur Kita Yaitu Berkomunitas Apakah Kita Sudah Mencari Komunitas Dimana Tuhan Tempatkan Kita Apakah Kita Berkenginan Untuk Memulai Membentuk Komunitas Jangan Hanya Nyaman Ketika Kita Sendiri Manfaatkan Komunitas Komunitas Itu Pasuk Tuhan Adalah Salah Satu Mix Of Grace Juga Alat Kasihkan Tuhan Juga Untuk Membuat Kita Tetap Menjadi Murid Yang Teguh Tadi Kaveh Sampaikan Ketika Ikut Lagu Tuhan Bilang Bukan Hanya Satu Sisi Pasti Kepribadinya Satu Sisi Bergabunglah Dengan Kami Orang Orang Yang Sudah Mengirah Hadiri Di Dalam Komunitas Ya Lihat Buku Buku P4 Cafe Persiapan Dari Following Jesus In the Real World Di Charlem Menjadi Murid Kristus Di Video Pernyata Ada Bukunya Di Bawah Mungkin Cukup Dengan Tiga P1 Atau Saudaranya Integritas Jonathan Itu Juga Pasti Bahasa Komunitas Satu Lagi Keluar Dari Tempat Garam Masuk Dalam Dunia BK Piper Bicara Komunitas Juga Betapa Penting Nggak Komunitas Ketika Kita Menyatakan Aku Menjalani Panggilan Hidupku Jadi Berkat Itu Pasti Di Dalam Komunitas Kita Buat Komunitas Itu Bagaikan Uase Di Padang Burun Pekerjaan Yang Kering Komunitas Itu Bagaikan Pojoknya Ring Ting Ting Ketika Kita Tiga Menit Bergeduk Bapak Berdur Bunyi Lonteng Dan Kita Dipotok Duduk Kasih Minum Kasih Makan Dibalut Dimotivasi Dikuatkan Untuk Bergelut Lagi Disitulah Dikuatkan Lagi Ditegupkan Lagi Hati Hati Dengan Bahaya Kesepi Bahaya Kesendirian Kita Pikir Kita Kuat Ternyata Pertama Dosa Kita Tau Sangat Tau Bahwa Dosa Sering Kali Masuk Di Dalam Kesendirian Kesendirian Itu Dibucar Juga Hati Hati Dengan Kesendirian Dosa Kita Terlalu Lemah Dalam Kesendirian Kita Dosa Bisa Masuk Dan Tidak Ada Pemoreksi Kita Seringkali Memelihara Dosa Dosa Tersembunyi Dan Yang Kedua Bahaya Kesendirian Adalah Ada Kalahnya Kita Tidak Kuat Lagi Menanggung Gambuan Gambuan Ingat Cerita Elia Satu Raja Raja 18 19 Nabi Tuhan Yang Hebat Itu Barusan Yang Lahir 450 Nabi Bahar Pas 18 Pas 19 Barusan Menang 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 Membunuh Para Semua Nabi Wahli Satu Pasal Cuma Diancam Sama Tante 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 Isabel Isabel Dilari Tuhan Cabut Saja Nama Aku Sendirian Stress Masih Masih Atau Tidak Lagi Kelelahan Fisik Stress Itu Gampang Menjatuhkan Kesembilan Kesembilan Makanya Ketika Dalam Perseton Abdi Bangsa Kami Yang Dwi Bulanan Kami Bahas Tema Tema Praktis Supaya Kami Tetap Unik Tidak Sama Dengan Perseton Alumi Lain Tapi Melengkapi Apa Yang Tidak Dibahas Perseton Bukulang Efisiensi Anggaran Reformasi Biroprasi Your boss Is not Your boss Rethinking Integrity Hal seperti itu Kami bahas Halusnya Hal-hal praktis Ketika Sisi tanya jawab Jawab Pertanyaannya Cuma satu Sharingnya 10 menit Dia bilang Dia bilang Aku di kantor Iya Dipaksa Tandatangani Perjalanan Dinas Padahal Aku Tidak Berangkat Di kantor Disuruh Tandatangani Ikutansi Kosok Katanya Ini untuk Uang khas Bersama Ketika Perjalanan Dinas Ke kota Itu Aku Dikasih Uang Segitu Ternyata Aku Habiskan Segitu Tapi Kekumbalikan Uangnya Dimarahin Katanya Merusak Sistem Merekotkan Orang Apapun Temanya Orang Orang Kebanggaan Curhat Sampai Kami Mereka Kebingungan Tapi Dalam Evalokasi Kami Mereka Sepi Teman Cerita Di kantor Mereka Sepi Ingin Berbagi Siapa Masalah Masalah Ini Mereka Rindu Akan Satu Komunitas Dan Ketika Ada Pusaha Abib Bangsa Susah Kali Menyetop Orang Seri Padahal Kita Minjem Ruangan Ada Waktunya Tapi Itu Kebutuhan Orang Ngarik Teman Seri Ngarik Teman Cerita Jadi Temukan Itu Kemudian Hal lain Keuntungan Dari Komunitas Adalah Kita Bisa Melakukan Hal Yang Lebih Bersana Daripada Sedikit Ketika KTV Kami Ingin Melakukan Proyek Memperbaiki Persualkan Katon Masing-masing Kami Tidak Sampur Sendiri Kami Cari Kawan Begitu Juga Ketika Kami Menghidupkan Kembali Persualkan Abibangsa Yang Sempat Mati Suri Kami Juga Sampur Sendiri Langsung Bentuk TV Begitu Juga Ketika KTV Kami Dulu Waktu Valentine Membagikan 100 Nasi Bungkus Bagi Pemuluh Ini Tidak Akan Jada Kalau Sendiri Ini Bukan Hanya Masalah Uang Bukan Hanya Ubur Uang Tapi Spirit Nyalanya Adanya Dalam Pelompok Kalau Jalan Sendiri Mungkin Tidak Kejadian Begitu Juga Ketika Berapa Tahun Lalu KTV Kami Menulis Surat Dan Mengirimkan Coklat Kepada Teman-teman Kami Yang Bekerja Di Indonesia Beri Mereka Sampra Sekali Kami Tidak Bilang Kami Sampai Pacar Kapan-kapan Siapa Yang Perlu Kita Perhatikan Kawan-kawannya Di Indonesia Kami Kirim Surat Salam Sahabatan Bagaimana Kabar Kami Tetap Kumpul Terus Inum Coklat Begini Man Sahabat Gitu Wah Mereka Seperti Sekalian Wah Makasih 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 Ini Gak Kejadian Jadi Ada Hal Besar Yang Mungkin Gak Kita Lakukan Sendiri Tapi Bisa Kita Lakukan Dalam Komunitas Kemudian Saya Dikasih Pertanyaan Apa Langkah Pertama Bagaimana Dalam Komunitas Ini Langkah Praktis Yang Pertama Setia Datang Pasuk Tuhan Itu Jangan Hilang Dari Peredaran Supaya Ketika Kalian Sosok Anti Bermasalah Tetap Kedeteksi Setia Datang Persekutuan Temukan Kalau Misalnya Ada Di Satu Tempat Yang Belum Dapat Persekutuan Proaktif Mencari Yang Kedua Pertahankan Yang Sudah Ada Atau Sudah Baik Kalian Punya Kelompok Kecil Di Kampus Memungkinkan Kalian Teruskan Kenapa KTB Misi Kalau Terbentuk Teruskan Memang Penuh Dinamika Ketika Kita Penempatan Atau Menikah Mungkin Ada Yang Keluar Mungkin Bentuk Baru Bukan Apa Tapi Mudah Dari Yang Sudah Ada Kalau KTB Kami Udah Saling Menikah Maksudnya Dulu Kami Ketika Alumni Bentuk KTB Udah Pacaran Pacaran Pasang Jadi Tinggal Nunggu Undangan Jabat Duaan Jadi Tinggal Beberapa Anggota Yang Belum Menikah Bentar Lagi Jadi Kalau Pembentuk Baru Tadi Comment Thinks Yang Sama Dan Menurut Saya Yang Harus Dimulai Adalah Bentuk Atau Hubungi Orang Yang Punya Kesadaran Yang Sama Bukan Kebutuhan KTB Visi Yang Sama Kalau Enggak Repot Hilang Hilang Juga Nanti Nanti Jalan 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 KTB KTB Alumin Orang Dia Gak Punya Kesadaran Yang Sama Betapa Bukit Htb Tapi Kalau Mulai Komit Dari Awal Sama Sama Sadar Penting KTB Ketika Kesibukan Kerja Masing Masing Keluarga Bahkan Punya Anak Ini Gak Terhambat Asyik KTB Alumin Kalau Udah Punya Anak Lagi Pertanyaan Kita Datang Kita Makin Mirip Makin Makin Mirip KTB Pas Sudri Memang Kita Gak Disepakati Bahan Apa Yang Kita Pakai Buku Apa Yang Kita Bahas Tapi Satu Lanjut Kemana Lagi Apa Aish Suksu Yang Serupa Yang Kita Alam Di Dalam Yang Kita Bahas Kemudian Pertanyaan Yang Diberikan Apakah Gereja Cukup Sebenarnya Bagi Saya Kalau Komunitas Itu Sudah Bagus Termasuk Kalau Gereja Muda Bagus Sebenarnya Sudah Cukup Kita Yang Ada Satu Komunitas Bertumbuh Tapi Soal Itu Pengalaman Pribadi Saya Jarang Ada Gereja Yang Bagus Jadi Pengalaman Pribadi Saya Gereja Sebenarnya Cukup Tapi Pengalaman Pribadi Bukan Karena Teori Bukan Jadi Satu Kebenaran Gereja Tidak Cukup Bukan Bagi Saya Pribadi Apalagi Saya Dari Gereja Tradisional Gereja Sebenarnya Tidak Cukup Apalagi Kita Bina Di PMK Makin Kita Terbina Di PMK Makin Sangat Gereja Kita Miskin Baet Ya Kan Kita Terdenominasi Bagus Baet Ya Ketika Kita Bisa Belajar Dari Banyak Orang Dan Aku Lihat Orang Yang Banyak Di Kereja Dia Punya Komunitas Lain Di Luar Di Kampus Ya Jadi Ada Persekutuan Yang Saling Membangun Di Luar Kereja Tapi Masalah Keterlibatan Medan Pertubuhan Dengan Keterlibatan Terlibat Sebanyak Banyak Yang Yang Tuhan Percayakan Kau Kerja Di Satu Tempat Dan Situ Ada Gereja Yang Sudah Kau Doakan Begitu Cocok Disitu Bergerja Disitu Jangan Jadi Jemaat Pasif Datang Dengan Firman Pulang Datang Dengan Firman Pulang Anggir Bagian Terlibat Disitu Walaupun Tadi Tidak Ketemu Komunitas Disitu Tidak Komsel Tidak ATB Tidak Tidak Mengurus Tapi Semu Kan Kita Bilang Kan Visi Kita PMK Juga Begitu Alumin Jadi Berkat Bagi Gereja Masyarakat Gereja Yang bagus Itu Ketika Banyak Alun PMK Terbinam Melayani Gereja Itu Gereja Makin Bagus Jadi Gereja Butuh Alun PMK Sehingga Orang Orang Yang Tahu PMK Pun Paling Tidak Beruntung Punya Gereja Yang Makin Bagus Gara Ada Alun PMK Yang Disitu Jadi Tetap Terlibat Di Gereja Ambil Bagian Biasanya Atau Bisa Di Kantor Ambil Bagian Terlibat Di Kantor Orang 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 Dalam Itu Kadang Kadang Karena Tradisi Mereka rajin Aja Bersebutuan Bagus Gak Bagus Bersebutuan Karena Tradisi Aja Cuma Gak Tahu Lakukan Yang Benar Seringkali Mereka Bukan Melakukan Hal yang Salah Cuma Mereka Gak Tahu Gimana Contoh Yang Benar Masuk Masuk Situ Kasih Contoh Yang Benar Berdampak Kasih Peruban Peruban Yang Bagus Disit Walaupun Seringkali Seakan-akan Ke Rebut Rebutan Orang Ketika Aku Misalnya Menggumurkan Pelayanan WPC Perkantas Terus Sering Dibilang Begini Ayolah Di Perkantas Ini Pelayanan Strategis Pelayanan Gaup Intellectual Masih Setulah Setulah Lidah Tunggu Harus Terlibat Amin Kalau di Gereja Banyak Orangnya Itu Gitu Ya Ke Gereja Dikit Tari Kalau Semua Pergi Dari Gerejanya Siapa Yang Yang Gerejanya Gitu 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 Ya Kalau Di Perkantas Sudah Bagus Siapa Pake Asal Tunjuk Itu Udah Bagus Bagus Tari Gerejanya Sering Begitu Jadi Pikirkan Kapasitas Kita Ambil Tapi Pikirkan Sekali Kapasitas Bukan Berarti Ada Satu Contoh Yang Ditiru Bukan Pikirkan Lagi Sungguh Sungguh Dimana Saya Memberikan Saran Praktis Ini Terlibat Dalam Pelayanan Karena Saya Mengalui Sendiri Ini Adalah Satu Cara Yang Paling Efektif Untuk Menjaga Tangan Yang Gitu Setiap Minggu Ada Pelayanan 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 Limbat Atau Menjadi MC Atau Pemusik Ketika Ada Pelayanan Pasti Yang Mau tidak Mau Memaksa Hubungan Kepada Dengan Tuhan Haps Benes Jadi Jadi Ini Ikut Menjadi Indikator Biar Selesai Dari Kita Ambil Bagian Ambil Pelayanan Yang Kedua Juga Jika Memungkinkan Ambil Komitmen Dalam Satu Kepengurusan Misalnya KC PAK Depo Ambil Bagian Dalam Satu Kepengurusan Karena Itu Membantu Kita Berkomitmen Dalam Satu Masa Itu kan Sering rapat Pengurus Sering Evaluasi Itu Terus Mengasah Mempertajaman Amsal 2017 Besi Menjang Besi Orang Menjang Kerja Samanya Serusnya Merapat Untuk Apa Sering Mengasah Kita Membangun Dan Kita Komit Sesuai Dengan Masa Pengurusan Itu Membantu Kita Bertunggu Dan Terakhir Sesuai Dengan Tema Kita Di Dalam Persis Youtube Amsal Accountability Dan Integrity Kita Orang Accountant Pasti Tahu Apa Itu Accountability Keterbukaan Ketahatan Sama Aturan Tanggung Jawab Bener Enggak Pembukuannya Sesuai Akunnya Keterbuka Enggak Siap Di Audit Siap Ditisar Siap Ditanya Tanya Enggak Ada Yang Disembunyikan Itu Accountable Akun Sehingga Di dalam Komunitas Itu Juga Harus Ada Saling Wanton Karena Tanpa Accountability Sebenarnya Ada bagian Dari Buku Recap Lep Tablet Jika Komunitas Tanpa Ini Hasilnya Adalah Kalau Accountability Dia Bilang Komunitas Tanpa Accountability Maka Hasilnya Adalah Orang Yang Masih Penuh Dosa Dan Kepuliatikan Karena Ada Koreksi Di Dalam Pertemuan Kita Masih Bisa Berkura Sangat Terjadi Apa Kita Bisa Berkura Jujur Itu Berkura Tanpa Contability Tapi Dengan Contability Karena Ada Koreksi Koreksi Di Satu Satu Sekitar Bukan Karena Yang Satu Lebih Benar Dari Yang Yang Sama Sama Merendahkan Diri Bahas Firman Membiarkan Diri Kita Dikoreksi Sama Firman Kita Buka Setahu Sama Tahu Dan Jangan Madu Dengan Kegagalan Apa yang Salah Dengan Gagalan Siapa Gagalan Tinggal Cerita Tolongan Terus Yang Paling Bayangkan Melayanan Jalan Terus Dosa Jalan Terus Melayanan Jalan Terus 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 Bukan Bukan Hanya Membahas Bahas Jok Jok Pertanyaan Gali-gali Firman Apa kita Melakukan Dan hidup Seturut Dengan Firman Yang kita Bahas Itu Bukan Yang menghabiskan Buku Apakah Hidup Sesuai Dengan Kita Belajar Itu juga Yang Keutuhan Tidak Lagi Dikotomi Dikotomi Kehidupan Kita Kudus Ketika Gereja Kita Kudus Ketika KTV Tapi Jadi Orang Yang Begitu Berbeda Di tempat Begitu Berbeda Dilihat Tentu Di Dalam Komunitas Kita Terus Diasat Sehingga Kesaksian Hidup Kita Menjatuh Selamat Ketika Komunitas Ini Penting Dalam Hala Akuntabilitas Dan Transparansi Dan Akhirnya Kita Dengan Bersama Bisa Melakukan Hal Yang Lebih Besar Dibanding Ketika Kita Melakukan Sendirian Tapi Sandiri Saya Kemudah Teman Teman untuk sendiri-sendiri kalau ada pertanyaan bisa angkat tangan saya Widi, alumni dari Puntip saya mau tanya terkait akuntam ini dan integriti ada kalanya kan ini kan soal transparansi gimana mungkin terkait juga sama otentik jadi diri yang otentik ini pergumulan saya pribadi kalau saya ini orangnya saat gak enakan nah kadang-kadang itu atau seringnya itu harus mengkondisikan apa ya mengkondisikan diri itu supaya tidak terjadi konfrontasi atau tidak melawan atau tidak menibukan konflik nah kurang lebih seperti itu nah kira-kira responnya atau tipsnya bagaimana ya supaya semakin dimunikan semakin berani untuk otentik untuk accountable dan meningkatkan integritas tadi tadi ketika Bang Kawas menyinggung tentang komunitas di gereja dan komunitas di luar gereja jadi mungkin mungkin momen Tengsel Long Kawas sebenarnya bagaimana ketika ketika sebenarnya hambatannya adalah bukan pada dimana kita dipanggil untuk melayan di komunitas itu karena masalahnya adalah mungkin ini masih asumsi saya Bang masalahnya adalah ketika kita menjadi alumni dan bekerja sebagai profesional kita sudah punya kita berusaha berintegritas dalam waktu sedangkan ketika kita mengikuti komunitas yang ada di luar gereja maupun di dalam gereja pada akhirnya membutuhkan komitmen waktu juga seperti itu nah menurut Bang Kawas ada langkah-langkah praktis yang mungkin itu bisa jadi usulan itu yang pertama kedua boleh ya kak yang kedua tentang komunitas di gereja juga tadi saya sedikit tersentuh dengan perkataan Bang Kawas tentang ketika di gereja ada omongan-omongan untuk iya di gereja aja kalau orang-orang yang bertumbuh tidak ada di gereja nanti siapa lagi tapi tadi tersinggungan juga dengan single fighter itu sedangkan ketika misalnya untuk anak-anak rantau yang ketika di Jakarta ini bertumbuh di dalam komunitas kelompok kecil KTB ketika untuk pulang kembali ke tempat asal dan kembali ke gereja asal mungkin itu jadi suatu pergumulan dan pada akhirnya seolah-olah akan menjadi single fighter seperti itu nah adakah juga dari pengalaman Bang Kawas atau Bang Febian terkait case seperti itu jadi gimana otektik atau terbuka ya kalau saya sedikit ada dua yang pertama ya mesti dari kesadaran kita sendiri dan kesadaran kami bahwa memang ya dalam komunitas itu kita mau dinilai komitmen kepada Fiatman tadi dan ya itu mesti terbuka tapi memang ada pribadi-pribadi yang sebutin ini buta yang kedua yaitu saya pikir perlu satu komunitas yang paling tidak pemimpinnya itu bisa menciptakan ketembukaan itu saya sebenarnya seperti itu juga saya sangat tertutup orangnya untuk menceritakan kepada orang lain yang saya tidak dekat bagi hal-hal yang sensitif itu saya tidak mau tapi bersyukur saya dapatkan pemimpin yang menolong saya bisa merasa free diakimi tapi itu sebenarnya saya ditolong untuk bisa Tuhan bentuk jadi lebih baik ketika saya mau dibuka syukur itu dapatinya dari waktu masih di kampus saya dapatkan dapat dibuka saya dapatkan itu kemudian saya belajar dari dia membuka dirinya dia bisa dengan baik dengan cara yang tepat pada waktu yang tepat membuka dirinya dari penggunaan studi penggunaan pribadi sampai dosa-dosa seksual cowok cerita kemudian saya coba belajar bagaimana saya sebagai pemimpin KTB menerapkan membangun itu dan itu cukup berhasil misalnya satu contoh yang saya bisa teritakan sekali di sini yang menolong bagaimana memiliki komunitas kalau tadi kawas KTB-nya saya saling menikahi jadi saya mengarah KTB-nya Pak Sutri saya punya KTB-nya memang tujuan awalnya itu KTB-nya Pak Sutri jadi masih-masih sudah menikah memang ada yang lalu lalu membentuk KTB-nya Pak Sutri di Bepok tujuan utamanya KTB-nya Pak Sutri dari bahan yang dipakai sudah 2 setahun itu masih bahan tetap Pak Sutri soal-soal pasangan keluarga dan lain-lain nah tapi saya lihat tapi saya bisa membuat jadi kelompok itu terbuka dimana ketika kami belum masuk ke bahan itu jadi masih nunggu sambil ngobrol munggu yang lain datang makhluknya biasanya makan dulu makan nanti di tengah juga ada makan selesai juga ada makan tapi selama makan itu saya melakukan berbagai cara supaya mereka terbuka dalam hal-hal lain misalnya mereka itu kebanyakan semuanya itu ketinggi-ketinggi ada yang ketinggi di baby ketinggi di bank asing di city bank ketinggi di lepah masih depan tersuka ketinggi di pcs semua itu ketinggi-ketinggi dan mereka mau terbuka soal pekerjaan mereka walaupun ini judulnya kategori Pak Sutri misalnya yang bapak-bapak itu cerita tatangan godaan mulai dari terima pesan-pesan porno di WA kalau tiap pagi sampai siap kadang sampai sore ada yang gilip gambar porno atau cerita-cerita porno sampai ke soal gimana proyek-proyek pengadaan itu ada pengkaui-kaui segala macem penggalapan dan lain-lain itu mereka cerita sampai yang di bank asing cerita sampai tender-tender gimana memenangkan tender dengan cerai benar-benar benar-benar itu sambil terbuka terbuka mereka ceritakan pergombolan yang lainnya itu terbuka ketika cuma makan doang cerita-cerita makan tapi kemudian juga akhirnya teradres saya cari satu cara untuk meniap oh ya kalau gitu harusnya gimana ya atau kamu harusnya gimana sampai ke situ jadi itu lebih kepalat pemimpin di awal-awal kami juga ya strik semuanya strik soal soal istri bahkan soal istri pun masih ada berbuka tapi kemudian oleh pertemuan kebelakuan itu terbuka cerita soal pergombolan yang cuma mereka berbuka yang tahu bahkan cuma satu istrinya sendiri atau suaminya sendiri berbuka itu berbuka cerita sama pasangannya tapi ada sebenarnya juga mau cerai atau berpunya anak setiap lama dua muncul jadi saya pikir cari itu doakan mencari mimpin yang bisa membuka intinya kalau dia bisa menciptakan itu saya pikir nanti kita bisa melihat pentingnya kita punya komunitas dimana kita dilayani untuk bisa menanggap debilitas kita melihat penting dua dua atau mungkin tiga maka kita akan berjual ke situ kalau terkait dengan kita tadi ada beberapa hal kawas sudah sampaikan kalau saya melihat Tuhan sudah membentuk kalian kalau pakai bahasa kita itu kan ada besi kalian sudah dibentuk Tuhan menjadi satu jenis besi yang punya kualitas dan butuh di asah dengan cara tertentu untuk bisa menjalankan fungsi tertentu dari kebesian kalian dan yang bisa mengasa sedemikian lupa sehingga bisa berfungsi itu cuma orang-orang yang punya besi yang sama juga sementara yang di gereja itu besinya lain saya bisa cerita banyak kata desain salah satu yang termasuk yang di KTB mereka juga melayani di gereja kemudian setelah kami ber-KTB saya ajak untuk melayani bersama merintis PHK Depok mereka saya ajak melayani di gereja jadi terbuka mereka melayani di gereja tapi dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai pelayanan yang beda dengan yang sebenarnya sudah diajak mereka sangat menghidupi waktu di PNK itu hilang semuanya karena bahasa saya berarti besinya beda dan yang tahu menasahnya itu cuma orang-orang yang punya bersikian sama apalagi kalau saya punya pemimpin seperti kami tahu karyan-karyan ini nanti bisa di asap apanya atau dibentuk apanya supaya visi itu terbentuk itu cuma kami atau mungkin alumni-alumni lain yang juga terbentuk dalam lingkup yang sama KTB yang sama atau kompok besar yang sama karena itu besinya beda kalau misalnya saya lihat misalnya jadi 3D saya Mereka konsen pendidikan kalau saya perhatikan asal hidupnya baik di kantor di rumah kasih persembahan ke gereja oke fine tapi kalau kita kamu gak cukup jadi muster krim kamu mesti berdampak bagaimana kamu bisa terdampak itu dengan bekerjaannya habis mesti kalau kami lalu 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 melihat itunya makanya paling gak misalnya kamu dipanggil untuk masuk ke gereja itu juga KTB tetap bergerak untuk punya komunitas yang sama besi besi yang sama seperti terjadi disini adilkan besinya karena gak bisa kalau besi yang lain nanti akan patah yang satu atau gak terbentuk karyatannya sih melayani hidupnya benar kerjanya benar tapi gak seperti fisik kan itu kan yang Tuhan tanya kamu udah sesuai dengan fisiku gak kamu melayani seperti yang aku gereja kan dimitian demikian sampai ditercayakan apakah itu benar kita terima kita pikir diri kalau mungkin di gereja yang mereka seperti itu pertama untuk widi betapa beratnya hidup gak menjadi diri sendiri berkurang-kurang bukan jadi diri kita sendiri itu bubannya berat dan termasuk aku mungkin tepulang begitu juga aku bukan orang yang terlalu aktif untuk memulai satu perkenalan dan mengenalkan diri atau menang berkenalan sama orang lain dalam komunitas baru gitu aku tipunya mungkin lebih cenderung duluan ditanya berapa jawab gitu kayak udah jelaskan ke feb tadi memang masalahnya kalau kita belum menjadi diri sendiri dalam komunitas itu masalahnya adalah di kualitas relasi kita disitu berarti kita belum menyalahkan belum percaya sama komunitas itu belum kenal kita gak mungkin terbuka sama orang yang kita masih ragu belum kenal ini orang bocor ini orang hidrocontable kita gak mungkin terbuka buka-bukaan atau jujuran atau paling kita main aman ya boleh setuju ini tapi kalau makin dalam relasi kita ini kayak kecil makin dalam relasi kita makin kita kenal dari cara-cara praktisnya makannya informan relasi kita dibantu sebenarnya sama teknologis ini banyak janggu kita berkomunikasi makin kenal makin kita akan terbuka jujur kalau kita bilang enggak kalau dia bilang enggak gitu jadi kalau ingin memulai terbuka tadi untuk pakai berarti kita berbandai biar makin akrab kalau memang makin dikenal dan ternyata enggak cocok dengan komunitas itu mungkin kita bisa ke komunitas lain yang membantu kita bertemu gitu dan satu lagi jangan jadi yes man apapun dibilang terima apapun dibilang terima kadang-kadang enak ini juga mungkin sekali menginggung yang pertanyaan kedua akan kelain di mana jangan jadi yes kan akhirnya terlalu banyak yang kita kerjakan apapun enggak jelas ya too many focus means no focus sana kerjain tapi sana nanggung sana nanggung jadi jelas saja dipikirkan tadi kalau misalnya diminta untuk memiliki satu bagian dalam kelainan kalau memang dari doa dari firman terus dari melihat kondisi memungkinkan yakin bilang kecambil tapi jangan ragu juga bilang enggak kalau memang udah jelas ya didoakan terus firman itu kondisi juga enggak memungkinkan ya bilang aja enggak bukan jadi kita langsung tipe-tipe jadi pendosa besar menolak satu pelayanan yang memang bukan kapasitas kita berici pelayanan ambillah sesuai dengan kondisi pengampuan kesempatan itu jadi untuk Esther juga yang pertama bukan masuk di mana tapi karena waktu tadi makanya ketika ambil pelayanan coba pikirkan lagi mungkin kan enggak aku ambil pelayanan ini gitu ya aku berapa lama enggak berani ngambil pelayanan yang COVID waktu misalnya ke pengurusan bagian dari pengurus karena tadi aku masih kerja di luar kotak jadi aku kejalanan satu minggu jadi aku pelayanan aku adalah pelayanan lepas berbah sana-sini training sana-sini begitu itu kan kalau sekarang bisa udah per tiga bulan kalau memang orang dulu punya mepet ya dengan sakit ya enggak bisa enggak penuh enggak 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 merasa bersalah atau membatalkan lihat kapasitas saja apalagi itu kalau sudah berjual gampung makin lagi pikirkan lagi memungkinkan enggak itu termasuk juga pelayanan gereja asal tadi ini memang apalagi pengalaman di gereja tradisional ketika jarang anak-anak muda itu binaan kampus jadi kalau mau memperbaiki gereja seringkali mulai berjuang biasanya sendiri seringkali mulai dari sendiri syukurnya kalau enggak sendiri misalnya aku sekarang juga koordinator persekutuan di Tertar Jenderal Pajang dulu person di DJP ini Tertar Jenderal Pajang ini enggak bagus ada terus rame terus tapi karena orang terbiasa tapi sebenarnya enggak bagus emisi pengusian enggak bagus korban enggak bagus siapa ketemu pembicara terakhir yang dengar itu surga undangnya ke kantor biasanya korban itu kepala ekor kepala ekor kepala ekor kau akan jadi kepala bukan ekor minggu depan gitu aja kau akan jadi kepala itu terus terus nah beruntungnya banyak anak alumni PNK disitu kalau saya pikirkan ini gampang diajar kerana Tuhan kasih kapasitas dari sini satu-satu Tuhan jawab ngobong satu orang nyambung mau gue pikir ini gak repot karena tiap minggu bisa dikerjakan dan sudah ada orang-orang yang mengerjakan ambil dan gak kegugetan yang lain gitu jadi pikirkan yang gitu-gitu nah kalau ke gereja pengalamanku gereja-gereja itu sebenarnya sangat kekurangan atau sangat terbuka misalnya mulai dari pelayanan musik mereka tuh kurang nyari orang yang bagus dan cakep ada yang mau melayani tapi gak bagus pengen pamer doang ada orang yang bagus tapi gak ada waktunya jadi musik tuh biasanya bisa masuk ke situ pelan-pelan ini malamanku di Karawang jadi hari-hari mulai masuk ke gereja oh ternyata ada di PKP kecil di sini dulu belum jadi rumput rumput satu gereja itu tapi masih baju waktu semua oh mereka sangat kekurangan SDM tapi mulai dari misalnya ngajarin lagu salah lubi nyari-yari gini harusnya nyanyinya malah diundang ke PH malah diundang gitu jadi masuk tapi satu minggu aku ke Jakarta gitu jadi sebatasnya oh iya apa-apa mereka atau yang kedua pengalaman juga guru sekolah minggu ini kalau mau masuk mereka butuh banyak guru sekolah minggu gitu kalau pemuda sekarang aku lagi masuk-masuk ke pemuda bukan karena aku megang sesi pemuda aku tuh dalam lada kutip sebenarnya agak-agak di jeba jadi dia jadi majelis mereka bilang kami tuh cocoknya jadi penutuan tapi sekarang dia kendul biar masuk dulu dan kami tuh voting dan gak bisa diumumkan satu gereja kadang-kadang ya gitu tapi gitu aku udah bilang dari awal udah bilang dari awal bahwa klien indikasi ini kan semraut ya seragutan harusnya musik jalan apa jalan dengan layanannya orang sakitnya kelihatan piatunya ini pokoknya ke para mekan ekonomi ke situ tapi orang kalian lagi ini jago pemimpin pujian musik ini ditaruh ke bidang seksi musik bahwa kan sekali wabah pemuda suka diundang tiap bulan ke pemuda habis itu dimasukkan ke panitia natal jadi kerjaan seragutan kalau memang enggak 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 bagus justru enggak bagus kalau aku nerima semua tapi ini biarlah aku fokus pada pelenanku yang memang masih bisa bekerjakan jadi jangan takut jangan jadi yes man tapi sekali lagi butuh kerendahan hati yang sangat dikerjasama kadang-kadang artitek tahu kita bagus orang lain tadi udah kata di FEP standar bagusnya enggak gitu padahal di PEPA kita bagus kita ngomong masuk ke dalam ih kok apa di harga seksi pemuli dan koordinator ini enggak enggak laku enggak laku enggak laku ya tapi di dalam kesetiaan tapi segalanya kalau memang hasil luang mempunyai tuan panggil pelanen kerja untuk hati untuk memulai dari yang kecil memulai ikan di angka untuk coba pegang orang-orang kunci cari orang-orang yang paling kalau pun dia enggak terbina di persekutuan bukan binaan pegang tapi dia rajin ikut di kampus yang saya coba mulai dari orang-orang itu dimana makin besar makin besar itu bisa lebih menampak saya ingin saya mempunyai dua pertanyaan untuk abang-abang boleh jawab yang pertama bagaimana cara menghadapi atau membantu orang-orang yang introvert jadi misalnya dia punya masalah dengan orang-orang di gereja tapi dia percaya dengan Tuhan kok saya percaya ini ada Tuhan tapi saya enggak mau kenal orang-orang di gereja giliran di follow up ditanya kabarnya mereka bilang kalau mereka seperti mengintimidasi gitu kok ditanya-tanyain terus seperti itu yang kedua adalah bagaimana lagi untuk menghadapi atau membantu orang-orang yang sudah tertanam di komunitas sudah barang sudah jalan sama-sama lama tapi orang ini kurang terbuka sehingga seperti menghambat kita tuh untuk bergerak ke depannya seperti itu terima kasih bagaimana menghadapi orang introvert yang ada di dalam komunitas orang percaya terima kasih 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 saya coba menyukai hobi yang dia suka ini dia suka sama semua teman-teman jadi saya suka keluar di kampus untuk cari dilihat ini semua diperhatikan jadi saya ikuti dia kamu kamu saya perhatikan suka ini ada yang semua kita iya kan jadi apa sih yang menariknya dicerita kamu saya ikuti kamu saya berpikir atau ucapi takut, jadi dari situ dia mulai terbuka sampai ke hal-hal yang saya bisa mengelola dia dan dia bisa ada perubahan sudah cukup lama, mungkin tidak ada kompoknya, mungkin yang tadi saya bilang, tadi sama pemimpinnya dia yang berusaha biologi juga itu tidak kena, tidak berluka-luka, jadi saya yang performasi, sebenarnya saya juga bergurui sama-sama, saya juga bekerja kaya karena ini anak saya lihat, itu pelatihan banget sama sebot dan kaya telah kasih inspirasi, semua saja jalan masuk, saya masuk ke dalam sebot caranya begitu, jadi lagi semakin sampai bagaimana menghadapi orang yang introvert satu sisi, yang pertama, dia tidak mau gabung-gabung dengan komunitas yang kedua, orang yang kedua tetap introvert kurang terbuka, tapi di dalam komunitas tidak ada jalan, tapi kurang terbuka juga jadi jenis orang yang sama, tapi di dalam dua posisi nah, sebenarnya, bukan orang yang introvert pertanyaannya mungkin bisa sebalik itu kaya, bagaimana menghadapi orang yang extrovert banyak kali ceritanya kayaknya ngom sana, mau sini, mau sini sama sebenarnya pokoknya bagaimana menghadapi orang-orang dengan unik-unik itu keunikan-keunikan itu nah, saya setuju dengan apa yang kata Kak Fer ini lebih ke ini lebih ke teknik-teknik ya komunitas skill ya, social ke kalau kalian pernah ini dengan pastoral counseling atau ada satu prinsip namanya mirroring ya kayak tadi Kak Fer bilang apa yang menyelamatkan diri dengan dia tapi apa bukan berarti akhirnya ini ya mem apa berpura-pura gitu malah disini tersinggung gitu tapi menerima dia begitu menerima dengan konsepnya begitu dan menghargai gitu dan kita mau gitu ikut sehingga dia berarti dihargai gitu masih dihargai karena ada beberapa orang ya menurutku hiburan pas kayak tadi Kak Fer juga cerita dia disuruh menghadapi orang introvert gitu dengan extrovert gitu ya ah ini pun dia mulu ya ayo dong ini lah dia makin aku hina berdosa ya kecil lagi yang orang lain sendiri dia ya kan makin bukan disini tempat bukanya gitu tapi disuruh kita menerima dia begitu dan apa menjadikan menahan diri supaya dia tidak lebih berbeda lagi dari dia tapi lebih mirip dia mungkin lebih menerima gitu kalau tadi misalnya ditangit-tangit bukan mau gitu saya pikir mungkin apakah dia pernah kecewa gitu dikacat berlokok apakah dia mungkin pernah apa kecewa gitu meniafikan ah kalian kukul-kukul aja sama aja gitu jadi mungkin bisa ditulis-kukul aja gitu diajak ngobrol ya paling ini pasti relasinya tadi hobinya apa gitu karena pasti orang itu unik betul-betul yang istri tadi ketawa-ketawa aja padahal sebenarnya lagi banyak masalah itu diom-diam bukan lagi banyak masalah mungkin kenal aja ini gitu mungkin tanya apa tentang buku yang dia baca gitu buktikan pikiran pasti banyak hal yang mengejutkan juga ya dari situ seperti menerima dia jadi selama itu bukan dosa ya terimalah dia gitu kan gak dosa kan orang pendirian gitu kecuali dia memang punya apa dosa-dosa gitu di diskusi dengan serius gitu tapi kalau memang bukan dosa lebih ke sifat karakter pribadiat dan selama itu gak menjaduh diri yang paling dosa kenapa enggak ya kalau kita jadi kaya ada dia ada yang eee pria justru disitu eee hidupnya ya komunitas kita ini bahkan ya kalau kadang pengalaman keberapa kali bermain follow group misalnya gini ya kalau misalnya biasakan di camp-camp gini malamnya ada talent show gitu ya malam bisa hati ya malam bisa atau ada talent show gitu gak nyangka kadang orang-orang mendimini idenya wow wow ya ayo dong kasih pendapat gitu ya ayo dong kasih pendapat dia bilang eee gak papa nanti aku yang lompat-lompat disitu gitu aku enggak dia aku enggak dia karena gitu ya cowoknya baru selalu disini ya tapi udah unik-unik gitu baru kenal disini ya yang secepat itu aja kita tahu keunikan orang jadi pasti ada unik-uniknya gitu ya dan selama enggak salah kenapa enggak jangan lupa saja untuk berupa eee itulah fungsi saya disini yang menjembat tadi yang introvert dengan yang extrovert eee ya waktu kita sudah hampir habis teman-teman maka saya ingin menyimpulkan kapsel kita pada sore hari ini karena saya wartawan saya akan buat kesimpulan dalam lima way satu ha eee what, who, where, when, why, dan how yang pertama what, apa, apa, apa sih yang dibicarakan saat ini yaitu komunitas orang percaya yang accountable eee dan berintegritas yang kedua eee eee bagaimana eee maksudnya siapa komunitas orang percaya itu mari memulai dari yang ada di sekitar kita sesama pengurus sesama timitis sesama panitia atau bahkan sesama anggota WA grup peserta KPM 2018 mungkin ada yang akhirnya obrolannya cocok dan akhirnya bisa memulai komunitas baik di kampus masing-masing ataupun sesuai dengan peminatannya masing-masing yang ketiga WHEN saat ini juga mari akhirnya membuka diri dan yakinlah bahwa komunitas itu sangat penting khususnya ketika kita sudah jadi alumni nantinya yang keempat WHEN bisa dimulai dari gereja dan kalau teman-teman pegang buku acara di halaman 96 itu ada informasi persekutuan alumni ada GCLC ada GCFD ada PAB yang sudah sedikit disampaikan kawas ada persekutuan alumni Kristen Jakarta baik pusat barat maupun persekutuan alumni Kristen Depok jadi kalau sudah jadi alumni coba kontak-kontak nomor-nomor yang ada di halaman 96-97 itu selanjutnya why? karena komunitas ini adalah desain awal ala dan bahwa akuntabilitas itu memang akhirnya menolong kita untuk tidak menasib apalagi pura-pura jujur sehingga akhirnya bisa melakukan hal yang lebih besar dibandingkan ketika hanya menjadi single fighter dan yang terakhir how? bagaimana caranya? tentu pertama temukan persekutuan setia datang ke persekutuan dan memiliki persekutuan yang punya visi yang sama dan cara paling mudahnya adalah terlibat dalam pelayanan yang sudah Tuhan anugerahkan pada kita kiranya kapsel ini juga mendorong dan akhirnya mempengaruhi dan memotivasi kita untuk bergabung dalam persekutuan yang ada saat ini satukan kami dan berlengkapi membangun kerajaan kursa setang lagi kiranya satukan kami dan berlengkapi hidup melayanimu berperang, berjuang, dengan hati teguh kursa setang lagi berjuang, berjuang, dengan hati teguh berjuang, dengan hati teguh terima kasih